Kalau berdasarkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi, sehingga seorang ayah itu memaksa atau memerintahkan anaknya untuk menuntut ilmu, maka ini bukan perbuatan zolim. Kemudian yang kedua, dia harus juga melihat bahwasannya apa itu zolim. Zolim itu adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Seorang anak, maka tempatnya adalah dia itu harus banyak-banyak menuntut ilmu. Justru itu adalah yang tepat bagi anak. Ada pun kalau memerintahkan anak ketika di usia perkembangannya atau pertumbuhannya menekankan pada anak untuk bekerja, maka inilah yang zolim. Karena yang mencari nafkah itu adalah orang tuanya. Anak itu adalah di situ saat-saatnya dia masa-masa menuntut ilmu. Sehingga yang zolim itu adalah ketika anak ini dalam masa perkembangannya atau pertumbuhannya, dia tidak diperintahkan untuk menuntut ilmu. Sampai jumpa.